Halo semuanya, kembali lagi di Wugul Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Wajib di Rudal, Australia tempatkan drone Intai MQ-4C Triton di selatan Indonesia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, di hari yang sama dengan penerbangan perdana pembom siluman B-21 Raider, Lathrop Grumman dari fasilitas produksinya di Palmdale, California, juga berhasil melaksanakan penerbangan perdana Drone Intai Hell atau High Altitude Long Endurance MQ-4C Triton pertama pesanan Angkatan Udara Australia atau Royal Australia Air Force. Diperlihatkan, penerbangan MQ-4C Triton turun di sepanjang jalur orbit yang memanjang di California Tengah dari ketinggian 54.100 kaki dan melesat dengan kecepatan 622 km per jam. MQ-4C Triton lepas sandas dari Palmdale sekitar tengah hari waktu setempat dan telah mengudara selama lebih dari 4 jam. Australia memiliki 4 MQ-4C yang dipesan dari kebutuhan awal sebanyak 7 unit. MQ-4C terbang dengan membawa radar, sensor optik, dan elektronik yang canggih untuk memantau sasaran dari jarak yang sangat jauh dalam berbagai spektrum dan ketinggian. Pada saat yang sama, Triton dapat menyampaikan informasi tersebut secara real-time melalui satelit ke sistem udara, darat, atau maritim Australia dan sekutunya. Setelah uji terbang dan program verifikasi sistem, MQ-4C Triton pertama pesanan Australia diharapkan akan dikirim ke Australia pada akhir tahun 2024. Drone intai ini nantinya akan berbasis dan dioperasikan dari pangkalan udara Tindal, Darwin, di wilayah utara Australia. Sementara untuk pilotnya, akan mengendalikan dari markasnya di squad drone 9 yang berbasis di pangkalan udara Edinburgh di Adelaide. Guna mendukung misi pengintaian 24 jam terus-menerus, drone intai yang bakal meronda samudera India ini dilengkapi dengan rangkaian sensor yang memberikan pandangan 360 derajat dalam jangkauan lebih dari 2000 nautical mil. Radar pencarian maritim jerak jauh utama MQ-4C adalah sensor Eggband AN atau JET-PY 3 Multipungsi Aktif Sensor yang menggunakan teknologi Active Electronical Scan Array atau ASA yang memungkinkan cakupan intai drone lebih dari 2,7 juta mil persegi dalam single sortie. Peralatan yang dipastikan hadir adalah kubah sensor elektrok optik infrared rateon AN atau DAS 3 MTSB dan perangkat peperangan elektronik AN atau JET-LQ-1 buatan Sierra Nevada Corporation. Oke, itulah di pembahasan tentang Wajib Dirudal. Australia tempatkan drone intai MQ-4C Triton di selatan Indonesia. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!